Selamat pagi semuanya Jumpa lagi dengan Dapur Jelajah Tadi udah olahraga ya Udah olahraga, terus selesai olahraga Pendinginan, terus mandi ya Nah sekarang mau bikin serapan Tapi menurut saya Serapan ini bisa jadi peluang bisnis ya Buat teman-teman yang Sekarang kan banyak tuh yang dirumahin ya Oleh perusahaan karena krisis Nah buat serapan pagi ya Kalian sebenarnya bisa bikin ini ya Jadi roti lapis ya Sandwich gitu ya Yang bisa dirumah aja Bisa kalian jadiin peluang bisnis ya Sederhana aja Jadi bahannya itu roti ya Roti ini macem-macem lo bisa dapet ya Kalau saya ini buat makan pagi saya Jadi saya beli yang roti gandum Tapi kalau lo mau pake buat bisnis, buat jual Lo beli yang roti biasa aja Atau lo bisa sediain yang biasa Ataupun yang gandum Tergantung ya Orang pembelinya mau beli yang model seperti apa Ini modalnya dikit ya Jadi kalau ini Rp20.000 itu ada Rp8.000 Artinya satu biji kayak gini kan Rp5.000 ya Kalau yang biasa itu lebih murah lagi Dan ininya lebih banyak Itu sekitar Rp15.000 Potongannya lebih banyak Nah kan kalau roti lapis itu Satu lapis kan hanya dua tuh lo butuh Buat dijual ya Jadi sebenarnya kalau lo bikin kayak gini Lo jual Rp10.000 aja Jadi Rp10.000 itu dalamnya lo bisa kasih sayur Bisa kasih telur Bisa selai biasa Tergantung orang mau beli yang mana Sukanya yang mana Nah lo bisa jual tuh Rp10.000-Rp10.000 Pagi-pagi atau sore-sore Lo dapet duit kan ya Nah itu lo bisa lakukan di rumah ya Di tempat kos atau rumah Modalnya sih roti Sama apa Bahan utamanya sih kompor Lo punya kompor Terus lo punya wajan ya Model kayak Apa tuh yang saya lihat tuh Yang model kayak martabak telur tuh Wajan yang pelat itu ya Jadi kalau lo bisa punya itu aja Lo udah bisa punya apa Punya modal lo buat bisnis Nah karena saya gak punya wajan yang buat telur Eh buat itu Karena saya kan pake buat makan ya Bukan buat bisnis ya Tapi Dengan ini kan sebenarnya Bisa buat ide buat bikin bisnis Di tempat teman masing-masing ya Ini sebenarnya saya mau bikin buat sarapan Tapi saya pikir-pikir Oh ini teman-teman bisa bikin nih Buat bisnis ya Buat orang-orang yang Gak masak Gak bikin sarapan di rumah Mereka beli Kalau Rp10.000 Murah itu ya Ya paling mahal Rp15.000 ya Tergantung Berapa lapis lo taro ya Jadi Menyesuaikan juga dengan kantong pembeli ya Jaringan orang yang mau beli Yang Rp10.000 itu Umum lah sekarang ya Dengan roti Lo kasih telur Lo kasih sayur Apa Ada juga kalau Saya suka keju Tapi Karena mah saya lebih kambu Dokter larang saya makan yang Bahan Makanan dan minuman berbahan Dasar susu Keju juga saya pakai Tapi biasanya saya suka pakai Keju Telur Sayuran Ya Nah model yang lain Sebenarnya lo bisa pakai Bahannya adalah Kacang Semuanya lo bisa beli ya Di pasar atau di toko ya Lo bisa beli di pasar Atau di toko Eh bukan di toko Di supermarket Toko itu biasanya kan Jualannya pakaian ya Di supermarket ya Nah lo pakai minyak Minyaknya minyak biasa Tapi karena ini saya konsumsi sendiri Saya pakai minyak Apa itu Saitun Mahal Tapi Ya kalau ini Minyak saitun itu biasa dipakai juga buat salad ya Ini kayak gini Minyaknya mahal Jadi pakai hanya buat ini Buat Apa Bikin sandwich ya Sekarang saya jarang bikin salad sih soalnya Nah Jadi ini bisa lo Apa Bisa pakai buat bisnis ya Buat kalian yang Kurang beruntung sekarang Karena harus dirumahkan Dengan krisis Banyak Perusahaan yang kemudian tutup Ya Tutup sementara Mudah-mudahan Tidak berlangsung lama ya Jadi kita bisa balik lagi Bisa kembali Kerja seperti sedia kala Nah ini lo kasih garam dikit ya Biar ada rasanya ya Jadi Untuk bikin roti rapis itu tergantung Lo mau Kalau saya kan pakai telur Jadi telurnya saya siapin dulu Ya Dikasih garam dikit Jadi modal lo tuh Yang penting ada kompor ya Kalau lo punya kompor Lo bisa punya wajan biasa Kalau mau Atau lo bisa beli wajan yang Datar model Kayak wajan yang dipakai Buat Itu Bikin martabak tuh Saya suka perhatiin kan Wajannya Dan itu cepat panas Jadi lo gak perlu Punya modal Apa tuh Punya modal khusus sih ya Kalau lo Ada duit lagi Kalau mau beli yang toaster Nah itu juga bagus tuh Ya Nah dengan begitu Lo bisa disini sih Sebenarnya dirumah ya Lo udah punya itu Kalau roti Tayuran Telur Apa tuh Selai-selai Itu kan gampang tuh Lo Apa lo beli di Indomaret Di Alfamart Di supermarket Di pasar Banyak tuh Yang penting dijaga adalah Kebersihan Jadi Saya tuh biasa Kalau beli Di luar saya perhatiin Warungnya Atau restonya Bersih apa enggak Terutama yang masak Di depan kita ya Nah Sekarang tuh ada tuh Yang sarung tangan plastik Yang mural meriah Lo pake itu aja ya Jadi kalau lo mau pake bisnis Prinsip utamanya adalah Harganya terjangkau Terus Itu Kebersihan ya Kebersihan tuh penting Itu yang Apalagi orang-orang Yang kerja kantoran Mereka suka tuh Yang bersih Nah kalau Dan enak ya Nah bersih Enak Dan harganya terjangkau Itu pasti Lo akan dapat banyak pelanggan Oke Telurnya kita siapin Nah Setelah telurnya siap Ini gampang sih sebenarnya Lo bisa dilakukan di rumah Terus Jadi Apa Lo bisa bisnis ya Bisa jualan Kayak gini Yang kayak gini ya Karena ada orang-orang Yang selain Yang khas Indonesia Kayak Apa tuh Kayak bubur ayam Gitu-gitu ya Saya Saya suka ganti-ganti Setarafanya Ada kadang bubur ayam Kadang ada nasi kuning Ya Ada ibu-ibu langganan saya Di bawah Nah Nah kalau ini telurnya Udah matang Jadi Rotinya Kalau lo punya Wajan Nah itu lo bisa kasih minyak dikit Tergantung orangnya Mau suka minyak Berminyak apa enggak Gitu ya Lo kasih minyak dikit Biar Ada rasanya Ya Nggak terlalu hangus Tapi kalau lo Orang yang enggak mau pakai minyak Lo gini aja Ini kan Saya pakai yang Nggak kasih minyak lagi ya Jadi ini Dari yang telur Sisanya itu Minyak bekas dari telur tadi Nah Itu saya pakai disini Ya Jadi bikin roti lapis Buat bisnis Oke Lo lihat tuh Kening kan ya Nanti kita balik-balik Biar enggak hangus Nah ini pakai telur Nanti nanti saya kasih sayur ya Buat sarapan Jadi Lo bisa bikin ini sendiri Dan lo bisa Jual di tempat lo ya 10 ribu 15 ribu orang Mesti mau beli lah Kalau tergantung Lapisannya apa Di dalam ya Jadi selain sayur Telur Lo bisa kasih keju Yang variannya Macam-macam ya Lo bisa juga pakai Ini apa Selai Ada selai kacang Strawberry Macam-macam Sekarang selainnya banyak Lo tinggal beli di Apa Toko ya Nah Lo lihat nih Luarnya udah kuning kan Jadi lo gak butuh Alat khusus sih Sebenarnya buat bikin Kayak gini Ya Yang kemudian Lo bisa menghasilkan duit Ya Nah pagi-pagi Lo nongrong tuh Depan rumah Gak perlu Apalagi dengan krisis Kayak gini Nah Lo bikin dikit dulu Kalau lo mau coba ya Nah Lo coba dulu Supaya orang tahu Nah Kalau langganan lo udah banyak Baru lo bikin banyak Oke Jadi setelah luarnya matang Kayak gini Ya Lo balik Jadi dalamnya lagi Kita matangin Oke Nah kayak gini Gak butuh waktu lama Lima sampai sepuluh menit Lo udah siapin sarapan buat orang Lo udah dapet duit Ya Kayak gitu Nah Bungkusnya gampang Lo bisa pake yang plastik Yang Apa Plastik bersih Yang dijual di toko itu Atau Lo pake Apa tuh Aluminium Ya Kertas aluminium Tapi Kalau kertas aluminium tuh kan mahal ya Atau lo pake Apa tuh Kertas khusus buat makanan Ya Lo cari di pasar Atau di toko Pasti ada tuh ya Buat bungkus makanan itu Karena kita mengurangi plastik Nah Kalau lo mau bisnis kayak gini Lo mau jualan Lo pake tuh yang Kantong Apa Kantong kertas ya Coba cari di toko Pasti ada ya Jadi jangan lupa ya Harus bersih ya Kalau lo mau bisnis Saya Suka makannya yang bersih Nah Ini lo liat kan Lo hanya pake wajan Gak perlu alat khusus Gak perlu toaster Lo bisa bikin sandwich Buat sarapan Dirimu sendiri Atau buat Lo jual ya Dengan gini Lo jual Udah matang Nih Lo jual 10 ribu Jadi lo liat nih Dalam dan luarnya Matang ya Lo gak butuh toaster Kayak di Resto Atau di Cafe-cafe Atau di hotel Gitu ya Lo cukup punya wajan Kayak gini ya Atau Kalau ini Lo punya model dikit Lo beli wajan yang datar Yang model Dipake untuk Bikin Apa itu Bikin Martabak telur Ya lo perhatiin tuh Itu panas banget tuh Saya perhatiin Sama Lo punya kompor gas Yang tabung kecil Ya Kayak gitu Karena kayu sekarang kan Makin susah Jadi semuanya dimana-mana Pake gas Ini udah matang ya Lo liat nih Nah yang kayak gini Gak butuh alat khusus kan Panas tuh Hanya butuh Modal dikit Lo beli roti Beli telur Telur lo beli kiloan aja Minyak Terus kalo lo mau Taruh lagi Jadi Kalo makin banyak lapisannya Harganya juga makin Makin agak mahal ya Jadi misalnya kalo Hanya dasar kayak gini Pake telur aja 10 ribu lo jual Lo udah punya Pasti ada untungnya Atau lo pake selai Kacang Nanas Blablabla Itu lo jual 10 ribu Pasti orang mau beli itu Ya Nah kalo ini Lo kasih roti Kasih sayur Kasih keju Harganya lo naikin dikit Misalnya 15 ribu Jadi Makin Harganya makin tinggi Tergantung lapisan dalamnya Ya Itu ya temen-temen ya Jadi buat sarapan pagi Lo bisa bikin Roti lapis Yang juga bisa jadi Apa Bahan buat jualan ya Buat bisnis lo Di rumah Lagi gak punya kerjaan Karena banyak yang dirumahkan Nah Ide ini coba lo terapin Pertama lo bikin dikit dulu Lo tawarin lah Ke temen-temen lo Di sekitar kos Atau sekitar rumah Gitu tetangga Kalo mereka tertarik Dan udah mulai ada pelanggan Baru lo Perbesar bisnismu Ini mungkin Lo punya modal 100-200 ribu Lo udah disedikin ya Mulai coba Yang penting adalah Jaga kebersihannya Harganya murah Jangan mahal-mahal Dan enak Oke Begitu aja Tip dari Dapur Jelajah Sampai jumpa Bersama Pelokila Penjelajah Siapa aja nih yang ikut Ini ada adik saya Artini Ada Sanchi Pelokila Ada Christine Di Batam Nih ya Bener tuh Bikin bisnis tuh Christine Ada Aditya Subagio Gitu ya Jadi ini bisa jadi Ide bisnis ya Buat temen-temen Serapan pagi Roti lapis Pilihannya macam-macam Lo bisa bikin sendiri Harganya bervariasi Tergantung Lapisan dalamnya Lo mau pakai apa Gitu aja ya Sampai jumpa lagi Bye-bye Bersama Dapur Jelajah Dan Pelokila Penjelajah Bersama Dapur Jelajah Dapur Jelajah Dapur Jelajah